Iya, hati-hati bagi Anda yang akan menunaikan ibadah haji. Ancaman virus corona dan meningitis yang menular melalui udara membuat Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Embarkasi Surabaya melarang jemaah calon haji untuk mendekati unta. Pasalnya, penularan virus ini diketahui berasal dari fesis atau kotoran unta. Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji, BPIH Embarkasi Surabaya melakukan langkah preventif untuk jemaah calon haji sebelum bertolak ke Tanah Sucih Mekah. Selain dengan vaksinasi meningitis, Panitia juga membagikan masker pada setiap jemaah. Hal ini mencegah penularan virus corona atau MERS yang terjadi di Timur Tengah. Lebih dari itu, Panitia juga melarang kepada jemaah calon haji untuk melakukan kontak langsung atau mendekati hewan unta. Pasalnya, penularan virus ini diketahui berasal dari fesis atau kotoran unta. Itu perlu dihindari oleh jemaah kita dengan beberapa pencegahan. Salah satunya adalah tidak berhidupan sehat dan menggunakan masker dan tidak mendekati unta. Sampai sekarang, diduga unta menjadi salah satu sempurna penyakit. Cara pencegahan lain terhadap virus ini, jemaah diwajibkan membawa alat penyemprot air untuk membasahi wajah dan masker serta menjaga kesehatan lingkungan. Tribloto Purnawanto, Surabaya